Misalnya ada waktu, dipersilahkan Pak untuk tetap join, tapi kalau misalnya Bapak ada kegiatan, dipersilahkan untuk mengikuti kegiatan. Terima kasih Pak Bagus. Terima kasih Pak Sase, kali saya on-on nanti ya. Silahkan dilanjut ya, Bapak Ibu terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Bagus atas kesempatannya. Ijin, Dume, Mbak Ulan untuk saya menyampaikan materi terkait dengan kick-off meeting penilaian kompetensi tahun 2022 untuk share screen. Apakah sudah terlihat di layar? Sudah Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Pejabat Struktural Pengelola Kepegauian, Koordinator, Subordinator, dan juga JF Pengelola Kepegauian. Mudah-mudahan tidak bosan-bosannya ya, bertemu dengan kami, PPSDM POM, baik terkait dengan penilaian kompetensi, ataupun pengembangan kompetensi. Di pagi hari ini, saya akan menyampaikan terkait dengan tujuan pelaksanaan penilaian kompetensi 2022 dan juga hal-hal yang terkait di dalamnya. Nah, ini selalu ada ya, izin kami menyampaikan untuk, apa namanya, terkait dengan struktur organisasinya PPSDM. Supaya menjadi gambaran untuk Bapak Ibu Pengelola Kepegauian, karena masih seringkali ada misi gitu ya, terkait dengan misalnya kepangkatan, terkait dengan kenaikan jabatan gitu ya. Nah, untuk di PPSDM sendiri, itu kita terdiri dari tiga kelompok fungsi besar, yaitu kelompok penilaian dan sertifikasi kompetensi SDM. Kemudian, perencanaan dan penyelenggaraan diklat, dan juga terkait dengan pengelolaan jabatan fungsional ya. Jadi, untuk di PPSDM POM ini, kalau untuk nanti uji kompetensi, penilaian kompetensi, itu ada di kelompok fungsi penilaian dan sertifikasi kompetensi SDM. Seperti yang baru-baru dilakukan ya, itu uji kompetensi BAT 4 gitu ya, yang pengumumannya juga baru kita sampaikan beberapa waktu yang lalu. Nah, itu nanti untuk uji kompetensinya ada di kami, di kelompok fungsi penilaian dan sertifikasi. Jadi, kalau misalnya ada koordinasi ataupun terkait dengan prosesnya, itu nanti bisa koordinasi ke kami. Sedangkan untuk di klat, tubel, ibel gitu ya, itu nanti ada di perencanaan dan penyelenggaraan SDM, pengembangan SDM. Nah, sedangkan untuk penilaian angka kredit, untuk jabatan fungsional penyelia, PFM penyelia, dan juga PFM media, itu nantinya akan di PPSDM ya. Yang arahnya sudah setahun belakangan ini, sudah dikelola oleh teman-teman di pembinaan PFM. Jadi, nanti jangan sampai salah, untuk di PPSDM hanya menilai angka kreditnya di fungsional media ya, PFM jenjang media, dan juga penyelia, seperti itu. Jadi, biar tidak salah kirim dupak nantinya. Selanjutnya, untuk outline kick-off meeting kita pada pagi hari ini, yang pertama kita menyampaikan selalu dasar hukumnya. Tujuan, strategi, metode, dan target penilaian kompetensi di tahun 2022. Kemudian, rencana pelaksanaan kegiatan, penilaian kompetensi, uji kompetensi di tahun 2022. Serta, tindak lanjut hasil penilaian kompetensi. Jadi, untuk tindak lanjut hasil penilaian kompetensi ini, di tahun 2022 ini, nanti kami akan melakukan satu kegiatan baru untuk mendampingi pegawai dalam mengkaji lebih lanjut atau mendapatkan feedback dari hasil penilaian kompetensi yang telah diikuti selama ini. Nah, untuk dasar hukumnya, kita masih mengacu kepada undang-undang ASN, gitu ya. Dan juga PP11, di situ dijelaskan, gitu ya. Jadi, sebagai ASN kita terikat, gitu ya. Terikat dengan aturan-aturan di mana aturan terkait dengan kompetensi ini ada di PP11 tahun 2017, gitu ya. Di situ juga disampaikan apa itu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial-kultural, seperti itu. Jadi, ini menjadi kewajiban kita mengikuti pelaksanaan penilaian kompetensi. Jadi, kalau misalnya ada yang beranggapan, ini dinilai terus tanpa ada tahu hasilnya. Untuk dimulai dari tahun 2020, insya Allah hasilnya semua kita transparan, terbuka, dan bisa diakses di SISM. Bahkan, kalau misalnya ada yang merasa komplain, gitu ya, kami akan dampingi, gitu ya. Dan kegiatan pendampingan itu, untuk feedback, sudah kami mulai di tahun 2021 kemarin, di pertengahan tahun. Untuk dasar hukumnya, yang terkait dengan standar yang kami gunakan, itu kalau teknis kita masih mengacu di perka Bepom. Kemudian untuk manajerial sosial-kultural, kita masih mengacu di permen PAN-RB nomor 38 tahun 2017. Untuk permen PAN-RB nomor 38 tahun 2017 ini, kalau bisa sudah mulai di-download, ya. Sudah mulai di-download, sudah mulai dipelajari, karena baru terasa setelah hasilnya dinilai, gitu ya. Kayak misalnya nilai integritasnya, kemudian nilai kerjasamanya, kenapa kok tidak sesuai dengan ekspektasi? Misalnya di level 3 ternyata nilainya 1, gitu ya. Jadi, hal ini yang perlu dipelajari, apa sih perilaku-perilaku apa saja, yang di level 3, yang bisa mencerminkan perilaku tersebut ketika saya di-assess, gitu ya. Nah, ini juga perlu dipelajari, ya. Karena evaluasi dari kami, permen PAN-38 ini jarang dibuka, jadi rekan-rekan itu ketika dites, ya sudah, tes saja, blank, gitu ya. Jadi, kalau bisa, dikenali itu perilaku-perilaku di permen PAN-38, ya, karena kami mengacunya di sana. Dan soal-soal yang kami susun pun mengacu di sana. Kemudian, terkait dengan standarnya, standar rekomendasi yang kami gunakan, itu mengacu di perka BKH nomor 26 tahun 2019. Di situ, untuk standar minimum, masih memenuhi syarat kalau untuk hukum itu 68%, sedangkan standar minimum bisa disebut dia cukup optimal itu ada di 78% kalau untuk penilaian kompetensi. Nah, data-data ini yang kemarin menjadi data dukung indeks profesional ASN. Yang menariknya lagi, semua baru aware dan semua baru care, peduli dengan data tersebut ketika indeks profesional dirinya itu ternyata nilainya jauh, gitu ya. Misalnya, yang seharusnya dia di standarnya di tiga, nilainya cuma 6-8%. Nah, itu kan di bawah minimum. Jadi, ada yang komplain seperti itu, ada yang minta feedback, ya. Ini akhirnya saya maknai secara positif, kita maknai secara positif, ternyata ada loh manfaatnya penilaian kompetensi ini, gitu ya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Bagus tadi, gitu ya, dalam sambutannya. Untuk penilaian kompetensi, baik itu manajerial, sosial-faktual, ataupun teknis, itu sudah berkontribusi dalam pencapaian sistem merit badan POM. Yang kemarin terbaru kita juga sudah diakses dan masih dipertahankan untuk nilai A kita, gitu ya. Dan ini juga tahun kemarin sudah dibuktikan bahwa untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi, gitu ya. Untuk pengisian kepala balai, kita tidak perlu lagi menggunakan seleksi terbuka, ya. Kecuali untuk jabatan-jabatan khusus yang bagi pimpinan kandidatnya tidak ada yang dari internal, sehingga harus dilakukan atau dijaring dari eksternal, seperti itu. Jadi data ini, data penilaian kompetensi dari tahun 2019 sampai tahun 2021 sudah digunakan oleh Biro SDM. Baik untuk pengisian talent pool, ataupun untuk pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh teman-teman PPSDM di kelompok pengembangan kompetensi. Nah, ini yang pastinya nanti, selanjutnya ini pasti akan Bapak-Ibu temui nanti pada saat sosialisasi, ataupun pada saat kick-off meeting ini, gitu ya. Kenapa selalu ada, gitu ya. Karena ini hal yang paling mendasar, supaya kita tidak salah persepsi dalam memaknai setiap hasil penilaian kompetensi, gitu ya. Jadi, wah ada yang nyoret ini, warna kuning. Jadi, untuk jenis penilaian itu ada tiga, yaitu penilaian potensi dari psikotest online, kemudian ada penilaian kompetensi atau kapabilitas, itu ada di assessment center, ataupun penilaian kompetensi sosial-kultural, manajerial, dan teknis. Jadi, ini untuk kompetensi itu lebih kalau manajerial sosial-kultural itu untuk ke soft skill-nya. Sedangkan untuk yang hard skill-nya itu ada di teknis. Saat ini kita masih menilai kompetensi teknisnya masih ke PFM, gitu ya. Karena untuk yang non-PFM atau jabatan fungsional lainnya, sebenarnya kita masih menunggu, gitu, menunggu standar dari kementerian ataupun instansi pembinanya. Jadi, kita tidak bisa melakukan, apa namanya, sendiri penilaiannya. Kita juga harus bisa berkoordinasi dan juga berkolaborasi dengan instansi pembina dari masing-masing GF. Dan yang terakhir ini, evaluasi. Kenapa saya berikan garis ya, bahwa antara kompetensi-potensi itu tidak berhubungan secara linier. Jadi, ketika kompetensinya bagus, otomatis kinerjanya bagus. Atau sebaliknya kinerjanya bagus, berarti kompetensinya bagus. Tidak seperti itu, ya. Tidak seperti itu. Dan itu sebenarnya sudah dijelaskan di Permen PAN 3 tahun 2020. Nanti Bapak-Ibu bisa, apa namanya, bisa coba lihat di situ, ya. Di Permen PAN 3, ada nine book of talents. Di situ juga ada kok kompetensinya tinggi, tapi kinerjanya kurang, gitu, ya. Cuman, kalau kita di PNS itu, untuk menilai kinerjanya kurang itu, kalau bisa dibilang jujur, gitu, ya, kita jarang sekali. Rata-rata nilai itu pasti di atas 80 atau minimal 80. Kecuali untuk nilai, ada pegawai yang punya kasus khusus, nilai 76 pun itu sangat jarang sekali. Kalau memang nggak kebangetan. Jadi, memang untuk kinerja, kita masih belum bisa se-strike itu, ya. Nah, kalau untuk kompetensi, kami sudah mengacu, ya, sesuai standar. Kalau memang yang bersangkutan tidak memenuhi standar, ya, kita akan nilai sesuai dengan capaian kompetensi berdasarkan respon-responnya dia pada saat tes. Jadi, kami nyampaikan apa adanya. Dan, ini sudah, apa namanya, kami sudah di tahun 2020-2021, kita juga melihat ini, oh, ternyata ada beberapa pegawai yang tidak lulus Tukom. Dia merasa bahwa, atasannya pun merasa, oh, kinerjanya bagus. Tapi, ketika dites kompetensi, kenapa kurang, ya, kompetensi manajer sosial-kultural? Sebenarnya, bukan kurang, gitu, ya. Levelnya dia, pada saat unjuk-unjuk kompetensi tersebut, masih di level di bawah standar yang ditetapkan, terutama di MADIA. MADIA itu, untuk manajer sosial-kultural, kalau kita berkaca di, sebentar ya, nanti saya akan sampaikan untuk standar kompetensinya. Akan loncat ke slide selanjutnya nanti kalau saya jelaskan. Jadi, standarnya di level MADIA itu harus setara dengan S2. Dan, untuk tesnya pun bukan tes yang SJT lagi, tapi harus tes yang assessment center dengan beberapa simulasi, nanti akan saya sampaikan di slide selanjutnya. Jadi, itu. Jadi, tidak ada kaitan hubungan sebab-akibat yang langsung, gitu, ya. Kalau kompetensinya bagus, kinerjanya bagus. Atau kinerjanya bagus, kompetensinya bagus. Itu harapannya. Tapi, tidak selalu. Nah, ini juga yang perlu pencermatan. Jadi, informasi ini sangat penting bagi pejabat fungsional, bagi pejabat struktural, gitu ya. Jadi, nanti kalau mengevaluasi kinerja, jangan menggunakan hasil kompetensi. Kalau mengevaluasi kompetensi, jangan menggunakan hasil kinerja. Jadi, mari kita tempatkan sesuatu itu sesuai dengan penempatannya. Misalnya, ya, tulusnya kompetensi, ya kita nilai dengan assessment. Untuk kinerja, ya kita nilai dengan kinerja. Jadi, jangan dibolak-balik, gitu ya. Jadi, PPSDM ingin mengarahkan sesuatu yang benar, gitu. Dan, Biro SDM juga mengarahkan sesuatu yang benar. Seperti itu. Ada pun dari tujuan, strategi yang akan kita gunakan, dan juga target penilaian kompetensi di tahun 2022 itu, kita awali dulu dari tujuannya, ya. Untuk penilaian kompetensi, tujuan itu ada tiga sebenarnya. Itu dalam rangka pemetaan. Kemudian, kenaikan jenjang. Dan yang terakhir, untuk seleksi terbuka, ataupun untuk pengisian talent pool. Nah, kalau untuk penilaian kompetensi, kami lakukan secara rutin. Secara rutin, setiap tahunnya, dengan siklus tiga tahun sekali, sesuai dengan Pertabekan, bahwa masa berlaku hasil penilaian kompetensi manajerial, sosial, sosial, kultural, itu berlakunya tiga tahun. Jadi, kami tiga tahun sekali datang ke unit, atau unit tersebut, akan kita ases. Nah, yang kedua, dalam rangka kenaikan jenjang JFT, untuk uji kompetensi. Ini setahun empat kali, yang kemarin sudah di-share di forum diskusi kepegawet, untuk menjaring dalam setahun, siapa saja sih yang direncanakan untuk hukum, nanti bisa diusulkan ke PPSDM. Dan yang terakhir, dalam rangka seleksi terbuka atau talent pool. Nah, untuk seleksi terbuka, itu saat ini, pelaksanaan unit pelaksananya ada di Biro SDM. Karena untuk pengisian jabatan. Nah, sedangkan untuk talent pool, itu kami masih di PPSDM. Jadi, pada saat nanti kami melakukan pemetaan kompetensi ke unit kerja, kami juga akan memetakkan talent pool. Adapun cara-cara talent pool, nanti akan dijelaskan dalam surat yang akan kami sampaikan ke unit. Yang pasti, untuk di talent pool ini, atau sarahan pimpinan pada saat itu, subkoordinator dan koordinator masih dianggap sebagai talent pool. Dan juga ada JFJF yang memang diproyeksikan oleh pimpinan untuk mengisi posisi sebagai ketua tim. Jadi, ke depannya nanti kalau misalnya subkoordinator-koordinator kalau benar-benar dihapus dan posisinya menjadi ketua tim, jadi nanti ketua tim itu memiliki peran manajerialnya di situ. Karena kembali lagi, ketua tim, subkoordinator dan koordinator itu adalah proses. Proses pembelajaran untuk seseorang bisa melakukan tugas dan fungsinya sebagai seorang struktural. Meskipun dia tidak memiliki jabatan. Jadi, fungsi pengelolaan anggaran, fungsi pengelolaan SDM, pengelolaan tugas, itu ada di situ. Ini yang tadi lanjut, apa namanya, ada keterkaitan tadi. Kenapa di jenjang media itu berat gitu ya? Karena dipermainkan PAN 38-nya sendiri menyebutkan bahwa untuk manajerial dan sosial kultural, media itu setara dengan eslon 2. Jadi, soal-soal yang kami berikan pada saat assessment, itu ya sama dengan soal-soal yang diberikan pada saat seleksi terbuka. Ditempatkan sebagai eslon 2, kepala balai. Jadi, kalau yang... Saya tidak pernah terpapar ini, justru itu ketika seorang fungsional akan mengikuti apa namanya, akan mengikuti tes manajerial sosial kultural, dia harus belajar itu. Gimana sih menjadi seorang struktural itu? Apa saja sih ruang lingkupnya yang dilakukan gitu ya? Instruksinya seperti apa saja sih? Nah, karena standar kompetensinya yang dipermainkan PAN 38-nya dan juga kamus kompetensinya, perilaku-perilakunya mengarahkan seperti perilaku-perilaku struktural gitu ya. Apa saja yang dilakukan strukturalnya? Kami pun pada saat memawancarai adalah pengalaman. Pengalaman itu kan kita gali pengalaman berarti masa lalu ya. Ya, kalau pengalamannya benar-benar hanya fungsional, tanpa pernah menjadi ketua tim, maka akan sulit untuk mencapai level 4. Paling banter, kalau pernah jadi ketua tim, ya level 3. akhirnya kami coba punya metode lain, tools lain, yang disebut entry atau simulasi yang lain. Nah, ini pedawai diberikan satu skenario di mana dia diposisikan sebagai pimpinan unit. Jadi, dia seolah-olah menjadi pimpinan unit. Bagaimana sih dia mendelegasikan tugas, memberikan arahan di situ? itu kenapa kami buat seperti itu ya? Karena ini yang paling bisa menggambarkan nanti kalau dia di level 4. Karena kalau fungsional, pasti sulit akan mencapai level 4. Nah, ini yang perlu dicermati. Jadi, manajerial sosial futural itu menjadi hal yang menjadi hal yang sulit karena peserta itu kadang tidak membaca kamus kompetensi dan juga standarnya dia seharusnya di level berapa ya? Jadi, kadang hanya mengikuti saja tapi tidak mempelajari. Nah, ini yang kami harapkan di tahun 2022 Bapak Ibu atau peserta penilaian kompetensi dalam rangka pemetaan atau dalam rangka hukum sudah terbuka gitu ya bahwa pemetaan 38 harus saya baca-baca nih kira-kira nanti saya menulisnya seperti apa ya merespon jawabannya seperti apa ya. Ini untuk strategi penilaian. Nah, untuk yang JF pertama muda non-talent kemudian JF terampil gitu ya kami menggunakan tes situational judgment test karena sifatnya masif jumlahnya banyak jadi kami menggunakan SJT yang dikembangkan oleh apa namanya konsultan dan bekerja sama dengan ekspert di universitas. Kemudian untuk S-Lompat atau subkoordinator atau calon-calon pool juga koordinator ya sebenarnya di sini kita menggunakan assessment center sedang plus wawancara kompetensi dan yang untuk JPT utama ataupun JF Madya kita menggunakan kompleksnya kenapa kita menggunakan yang kompleks ya itu tadi karena levelnya level 4 dan di aturan pun di PKPKN sudah disampaikan kalau untuk fungsional Madya itu sudah menggunakan assessment center dengan apa namanya level yang kompleks seperti itu untuk kompetensi manajera sosial kultural ini toolsnya ada situational judgment test yaitu berupa multiple choice nanti ini akan kami jelaskan di teknis pelaksanaan jadi misalnya nanti waktu terdekat itu ada Palangkarta ya loka kota Waringin Barat Semarang loka Banyumas dan juga Surakarta nanti kami pada saat teknis apa namanya pertemuan dalam rangka persiapan penilaian kompetensi ini kami akan jelaskan tes situational judgment test itu seperti apa sih dan kira-kira saya nanti harus seperti apa meresponnya gitu ya supaya saya bisa mencerminkan di level 1 level 2 ke level 3 nah untuk leader leaderless group discuss itu ada simulasi simulasi ada diskusi oke kemudian ada pokoknya Desember 2020 oke kemudian ada simulasi intri gitu ya intri dalam problem analisis kalau intri itu surat-surat disposisi kemudian problem analisis tadi kasus dan yang terakhir ada questionnaire kompetensi itu berbentuk questionnaire untuk menuliskan pengalaman jadi sebenarnya questionnaire kompetensi itu alat bantu alat bantu jadi bukan tools yang berdiri sendiri yang kami nilai tidak tapi alat bantu untuk asesor bisa mengetahui oh misalnya satria satria pengalaman saya di terkait dengan integritas ini oh saya pernah menyampaikan menegur tim kerja saya karena melanggar aturan kerja gitu ya nah itu masih di level 2 gitu ya nah disitu saya tuliskan asesor menggali lagi ini apa yang anda maksud anda menegur situasinya seperti apa jadi ada pendalaman jadi questionnaire kompetensi itu sebenarnya alat bantu semakin bapak ibu bisa menuliskan situasi detailnya kemudian situasinya memang punya relevansi dengan kompetensinya maka itu akan mempermudah asesor mengkoding dan meleveling apakah bapak ibu bisa di level 1, 2, 3 karena level 1, 2, 3 itu semuanya adalah pernyataan positif tidak ada pernyataan negatif jadi nilai angka 1 angka 2 itu tidak dimaknai sebagai nominal angka tapi punya definisi tersendiri untuk penilaian kompetensi teknis kita masih mengacu di perkabekom ya dimana kita masih membahas yang PRM dulu ya PRM dulu jadi ada untuk terampil itu ada 6 kompetensi 6 unit kompetensi untuk yang di penilaian pemeriksaan ada 8 unit pengujian ada 10 unit KAI ada 3 unit dan penyidikan ada 2 unit kompetensi jadi ini bisa dibaca di perkabekom nomor ke 16 18 gitu ya jadi nanti bisa dipelajari karena standar kompetensi dan kamus kompetensinya ini yang menjadi acuan ini untuk yang unit kompetensi inti yang untuk yang ahli itu juga banyak variasinya ada 20 unit kompetensi untuk penilaian standarnya ada 9 penyidikan ada 5 pemeriksaan ada 16 pengujian ada 20 unit kompetensi dan penyeluhan ada 14 unit kompetensi seperti itu nah untuk kompetensi umumnya kita masih ada 5 yaitu renstra memahami perundang-undangan SOP komunikasi resiko dan juga memahami sistem informasi teknologi nah yang yang menariknya supaya kita bisa apa ya sebagai informasi bersama untuk standar kompetensi teknis itu kalau kita coba baca bersama itu lebih ke substansi pekerjaan ke substansi pekerjaan jadi isinya apa sih pekerjaan-pekerjaan tersebutnya sedangkan manajerial manajerial itu lebih umum lebih global karena lebih sifatnya soft ya pendukung jadi pendukung dari pelaksanaan pekerjaan hard skill-nya seperti itu karena kan kalau kita semakin tinggi level jenjang jabatannya pekerjaan hard skill-nya semakin kecil kayak misalnya S-Long 2 semakin kecil tapi saat kompetensinya semakin tinggi hard skill-nya semakin kecil seperti itu untuk penilaian kompetensi teknis ada dua metodenya yaitu metode langsung dan metode tidak langsung tapi saat ini kita masih mengacu kepada metode tidak langsung yaitu ada penyampaian dokumen portfolio tes tertulis dan tes lisan dan untuk di TFM ini untuk kriteria kelulusannya untuk unit kompetensi umum dinilai 75 sedangkan untuk yang kompetensi ini ada dinilai 70 jadi ini perlu dicermati lagi PPSDM masih menunggu akuran dari supra sistem terkait dengan presentase pembobotan uji kompetensi jadi kalau sudah ada presentase pembobotan dari uji kompetensi maka kita akan mengikuti saat ini kalau untuk hukum kita masih mengacu semua lulus apa enggak ya misalnya kalau manajerial lihat di bawah 68 berarti tidak lulus tapi kalau misalnya teknis lulus dia tetap harus mengulang manajerial dan belum bisa naik seperti itu jadi kita masih apa namanya ngelihat keduanya harus bisa perform keduanya harus bisa dinyatakan lulus seperti itu ini untuk ketentuannya uji kompetensi dua metode yaitu ada CBT atau komputer basic test ada soal untuk terampil ada pilihan ganda dan ESA untuk yang ahli dan juga metode wawancaranya portfolio jadi sebenarnya semakin tinggi jinjangnya semakin berat substansi testnya seperti yang Bapak Ibu cermati di layar monitor Bapak Ibu disini untuk mandiannya saja itu sudah ada menulisan makalah dan bahan presentasi kedepannya manajerial juga akan seperti itu kita melihat bahwa presentasi ini menjadi salah satu metode yang bisa digunakan untuk menchallenge gagasan menchallenge kemampuan konseptual helikopter view-nya calon-calon mandian untuk menduduki jabatan karena sekarang saya juga WA tadi dengan beberapa peserta hukum yang tidak lulus helikopternya media itu harus tinggi bukan hanya karena dia fungsional bukan hanya karena dia PFM jadi kita teknisnya yang harus bagus enggak untuk PFM media atau jabatan fungsional media yang lain harapannya dia harus punya konseptual tinggi yang bagus dia punya helikopter view terhadap pekerjaan-pekerjaan hard skill-nya jadi dia bisa arahnya nanti membuat tajian menyusun draft kebijakan yang diusulkan ke pimpinan jadi harapannya ke sana dia tidak tidak terkumpul pada pekerjaan-pekerjaan hard skill yang ibaratnya masih dikerjakan untuk level muda dan pertama gitu ya karena harapannya semakin tinggi semakin expert jadi kalau fungsional itu semakin tinggi dia semakin expert dia memuasai gitu ya kalau di pengujian dia juga memuasai bukan hanya pengujian kimia tapi pengujian yang lain meskipun dia tidak pernah mencoba minimal ilmunya dia mengetahui karena media kan harapannya dia menjadi fungsional tertinggi di apa namanya di fungsinya tersebut meskipun sebenarnya yang tertinggi ada utama ya tapi saat ini utama masih sedikit masih satu yaitu Pak Hari yang lain belum ada dan utama itu hanya ada di pusat jadi nanti kalau karirnya sudah Bapak Ibu media sudah mentok gitu ya kalau mau naik utama silahkan pindah ke pusat karena di UPT tidak ada utama baik untuk target penilaian kompetensi ini nanti bisa dicermati karena nanti kami mohon bantuan untuk Bapak Ibu pengelola pegawian yang menjadi dasar apa namanya untuk peserta tersebut diikutkan untuk penilaian kompetensi ada beberapa hal yang pertama adalah data kompetensinya terakhir di tahun 2019 ya kemudian SDM yang belum memiliki data kompetensi dengan standar kompetensi Permenpan 38 jadi kemarin yang masih ada yang 2012 ada yang 2018 gitu ya atau yang 2016 nanti bisa diusulkan di pemetaan kompetensi ini kemudian SDM yang telah mengikuti tugas belajar jadi misalnya saya kembali sudah nih ke kantor dan saya sudah diaktifkan kembali menjadi pejabat fungsional nanti itu bisa diusulkan untuk dinilai kompetensinya karena yang kemarin waktu kita nilai kompetensi pegawai yang masih tugas belajar itu ada di level 1 jadi nanti ketika dia diangkat kembali menjadi misalnya asesor muda atau PP muda maka dia dinilai di level 3 sesuai dengan jabatan yang didudukinya saat itu nah itu di rentang periode 2019 2022 nanti silahkan Bapak Ibu bisa dicek oh siapa yang belum diakses yang tubel oh yang misalnya yang di tubel di tahun 2020 dia sudah diakses dari level 1 nah itu bisa diusulkan lagi untuk ikut diakses di tahun 2022 selanjutnya PNS angkatan 2019 2020 untuk jenjang pertama atau yang belum pernah dilakukan pemetaan kompetensi sebelumnya ya jadi waktu dulu kami nilai di tahun 2019 2020 itu yang persatutan masih CPNS atau PNS yang belum diangkat menjadi pejabat fungsional tertentu tapi kalau sudah diangkat sudah ada update datanya nanti dilipukan ke kami agar kami nilai kompetensinya di level sesuai dengan standarnya dia yaitu kalau pertama ya di level 2 karena kalau untuk CPNS kita nilai masih sama dengan fungsi alumun yaitu di level 1 yang terakhir PNS yang telah mengikuti Hukom di tahun 2020 dan nilai kompetensinya di bawah 78 jadi pada saat Hukom di tahun 2020 nilai kompetensinya itu kan lulus 68 ya untuk Madya dia lulus hasil Hukomnya 68 nah dia kan sudah menduduki Madya kurang lebih 1,5 tahun atau 1 tahun berjalan harapannya selama 1 tahun itu dia sudah memiliki pengembangan kompetensi terbaru untuk jenjang di level 4 yang nanti nilainya dia di pemetaan minimal 78 gitu ya karena kalau sebelumnya kalau Hukom kan 68 lulus ya jadi nanti ketika kita mapping harapannya dia nilainya sudah di atas 78 jadi ada kenaikan 10 poin minimal gitu ya bahwa memang dia best fit atau memang saat ini sudah cocok untuk menduduki jabatan fungsional Madya seperti itu yang terakhir rencana pelaksanaan ini ada Bepom Palangkaraya untuk Triwulan 1 untuk Triwulan 2 nya juga ada Bandung Triwulan 3 kita sudah tidak apa namanya untuk Balai jadi misalnya ada Balai-Balai yang pegawainya pada saat kita petakan yang bersangkutan mungkin ada penugasan ada cuti nanti kita akan ases di Triwulan 3 jadi yang untuk carryover-carryover di TW 1 TW 2 kita akan ases di TW 3 dan juga untuk yang pusat kalau pusat kita bagi 4 batch setiap batch di satu TW ada batch 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 nah ini metodenya dari dan luring nanti untuk wawancara kompetensinya kalau memang tidak ada PPKM level 3 lagi kami akan terjun langsung untuk wawancara kompetensi manajerial dan juga wawancara kompetensi teknisnya unit-unit terkait tapi kalau misalnya PPKM level 3 ya akhirnya kita menggunakan zoom tapi tidak ada masalah sih mau zoom mau secara luring yang pasti kami akan menjali kompetensi sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu tidak lanjutnya yang terakhir selain terakhir sebelum kita jawab nah untuk di tahun ini kami akan menjatuhalkan ya secara rutin kami diwujud keinspirasi dengan nosedeknya teman-teman di Biro SDM jadi pendampingan jadi nanti kami akan melakukan pendampingan feedback terjatuhal di akhir bulan setiap tribulan jadi kami akan buka siapa yang mau daftar mau di feedback hasil penilaian kompetensinya ya itu ada di nanti akan ada di apa namanya dalam surat ataupun IG-nya PPSDM atau misalnya ada khusus permintaan khusus seperti Jakarta seperti Jakarta nanti tanggal 24-25 ada permintaan khusus untuk feedback penilaian kompetensi manajerial ya kami akan akan jadwalkan kalau memang jadwalkan kosong kami akan jadwalkan jadi silahkan nanti kalau misalnya permintaan unit kerja di list berapa orang yang akan dimintakan feedbacknya itu akan kami dampingi secara personal jadi nanti di akhir feedback pun harus ada ini catatan kira-kira yang bersangkutan akan melakukan apa ke depannya tidak lanjut seperti apa dan itu nantinya akan dipantau harapannya ya dipantau oleh pengelola kepegawaiannya itu untuk feedback hasil penilaian kompetensi dan yang terakhir pengembangan kompetensinya untuk manajerial sosial kultural sebenarnya sudah ada di idea jadi waktu coaching klinik kemarin itu sudah ada satu slide ada apa namanya materi-materi apa saja yang kita kaitkan dengan manajerial dan sosial kultural ada nanti bisa minta ke pengelola kepegawainya yang kemarin ikut coaching klinik kemudian pengembangan kompetensi ada pelatihan BIMTEK dan yang terakhir adalah penugasan dan kombinasi coaching mentoring seperti itu oke demikian penyampaian materi di kick off meeting saya harapkan nanti kita bisa diskusi kira-kira apa saja sih yang penamanya yang harus dipersiapkan untuk pelaksanaan penilaian kompetensi ke depannya terima kasih saya kembalikan lagi ke host wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Satria atas materi yang disampaikan selanjutnya kita akan lanjut ke sesi diskusi atau sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang akan bertanya maupun memperjelas pemahaman kami persilahkan untuk raise hand maupun mungkin melalui chat dipersilahkan Bapak Ibu oke mungkin dari Bapak Tri dari Inspektorat bisa on me siapkan Bapak terima kasih saya selamat Pak BPSD langsung saja Mas Satria ini mas pengalaman yang tahun lalu misalnya memang kan sudah misalnya ada kemanggilan tetapi kan kadang-kadang dengan penugasannya maksud saya bisa gak di diberikan waktu lebih awal lebih awal jadi teman-teman bisa lebih mengatur jadwalnya karena dengan siklus pekerjaan bagaimanapun teman-teman juga perlu menurut saya penting kompetensi ini maksudnya pemetaan kompetensi ini penting karena ini kan juga digunakan untuk data itu saja mas ini pusat ini pusat ya untuk pusat iya karena kemarin pengalaman kemarin akhirnya pada gak ikut dan maksud saya gini kalau dia gak ikut tahun ini apakah nanti mempengaruhi ke siklus penilaian selanjutnya yang saya tahu kompetensi ini saya buat tahun setahun oh setiap setahun tiga tahun oh setiap tiga tahun sekarang oke baik izin menjawab Mbak Reno jadi untuk teman-teman pusat memang perlakuannya berbeda ya kalau unit teknis kalau PT kan langsung gitu ya nah untuk teman-teman pusat terima kasih masukannya nanti kami akan database dulu yang apa namanya yang tahun 2019 yang harus segera di update karena kasusnya di setiap unit kerja pasti beda-beda itu ya di inspektorat ada yang di tahun 2019 ada 10 orang 2020 misalnya ada 15 orang nanti kami akan coba catatkan sehingga nanti silahkan nanti pegawai tersebut bisa mendaftar di bed 1, 2, 3, atau 4 sifatnya kembali lagi kami tidak menunjuk kami tidak menunjuk kami hanya menyampaikan nanti 2019 untuk unit pusat siapa saja silahkan pilih di bed 1, 2, 3, 4 tapi tidak boleh kalau bisa kalau bisa harus punya komitmen di bed tersebut untuk mengikuti sehingga ada tanggung jawab bahwa penilaian kompetensi ini bukan PPSDM yang mau tapi kebutuhan jadi kebutuhan individu untuk berkembang di situ karena kita biar sama-sama kalau keterikatan kalau saling membutuhkan akan lebih kuat dibandingkan kalau kami saja yang menjatuhkan nanti akan kami share datanya dan akan kami sampaikan khusus untuk unit pusat siapa saja selanjutnya Mbak Reno Monggong ada Mas Agung untuk pertanyaan kedua dari Pak Agung dari BPPOM di Manado silahkan terima kasih izin yang saya hormati Bapak Kepala PPSDM melaku PLT sesama langsung saja mungkin saya konfirmasi saja Pak Satria kemarin kan kami tadi sempat disinggung juga Pak Satria terkait dengan penggunaan data yang ada di CSN khususnya untuk rekapitulasi mengenai kompetensi di indeks profesional tas ASN kita akan mencermati di situ mungkin ada beberapa rekan kita kemudian ada hampir 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 banyak yang masih baru sadar ada yang namanya JPM job person match dan ada yang namanya penilaian kompetensi Pak Satria nah itu barangkali mungkin supaya gak gagal paham mohon izin tolong di informasikan kedua hal tersebut itu seperti apa kemudian kemudian penggunaan-penggunaan terkait dengan pengukuran-pengukuran itu itu baiknya akan seperti apa mungkin sementara begitu dulu Pak Satria supaya gak gagal paham ini terima kasih sama yang kemarin terkait jadi poinnya gini ya keterkaitan antara penilaian kompetensi dan indeks profesional seperti itu Mas Agung ya kira-kira seperti itu oke baik untuk indeks indeks profesional ASN nanti sebenarnya itu kemarin kan dari Biro SDM untuk mengisi capaian dari masing-masing pegawai yang nanti akan dilimpun untuk capaian organisasi kebetulan kan ada beberapa pegawai untuk yang dulu itu tidak memiliki sertifikat diklat gitu ya sertifikat diklat untuk JF tertentu tapi dia langsung diangkat karena mungkin di masing ataupun penyetaraan jadi akhirnya kemarin ada kesepakatan antara PPSDM dan Biro SDM menggunakan data kompetensi karena kalau dari BKN sendiri sebenarnya pembuktian orang tersebut kompeten itu dengan sertifikat dengan sertifikat jadi daripada nanti nilai kompetensinya nol gitu ya akhirnya menggunakan data hasil penilaian kompetensi tapi sayangnya data penilaian kompetensinya jadi nilai kompetensinya kecil gitu ya sehingga akan berpengaruh kepada index profesional ASN tersebut yang bersangkutan cuma kembali lagi ini ada dua sisi positif dan negatifnya kalau negatifnya pasti bagi yang bersangkutan ngerasa ini nilai saya kok rendah dan sebagainya tapi kalau kita lihat sisi positifnya lebih banyak positifnya pegali tersebut akhirnya aware gitu ya bahwa data kompetensi itu penting bukan untuk organisasi ternyata untuk dirinya sendiri seseorang itu kan akan merasa apa ya terpacu atau terpicu gitu ya kalau nilainya itu ibaratnya masih di bawah standar minimum yang diharapkan jadi memang menjadi apa ya menjadi PR kita bersama gitu ya bukan hanya PPSDM bukan hanya Biro SDM tetapi juga struktural pengelola kepegawaian dan jahat pengelola kepegawaian bahwa kompetensi itu bukan hanya segedat tapi harus ada di tindak lanjuti gitu ya tindak lanjuti dengan pengembangan kompetensi ataupun nanti bisa diikutkan dengan feedback jadi jadi harus jadi biar pegawai biar pegawai itu ngerasa oh ada manfaatnya ya gitu karena tahun selama ini yaudah data nilai di SISN saya yakin kok kemarin kalau gak ada IP itu gak ada yang mau lihat data di SISN gak mau tapi saya bersyukur karena dibalik itu akhirnya orang aware ya ada orang aware ya akhirnya data kompetensi itu penting dan ya kita cukup berbangga ya kita mungkin salah satu yang satu instansi yang memiliki data kompetensi lengkap ya gak 100% 97% ke atas kita punya data kompetensi gitu itu kita bersyukur ya karena kementerian kementerian lain belum tentu kementerian lain belum tentu jadi ini yang menjadi apresiasi kita bersama meskipun di 2022 ini siklus termasuk menadu nanti kita siklus kalau gak salah di TW3 itu akan kita mapping lagi ada yang mapping secara daring dan juga nanti ada secara luring kementerian full dan media jadi seperti itu dan kembali lagi persiapan di perminta 38-nya dibuka-buka karena menjadi penting harapannya ke depan kita ini krisis krisis kader bukan krisis krisis kader nanti yang mudah-mudah ini cepat jadi kalau jadi apa nanti cepat pergerakannya sehingga Biro SDM pun butuh data tugas kami PPSDM dibantu oleh Bapak Ibu sekalian untuk menyiapkan data itu yang update dan juga bisa digunakan seperti itu Pak Agung mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak Angin terima kasih Pak Satria ada dari Pak Raya baik terima kasih Pak Agung selanjutnya untuk pertanyaan ketiga saya persilahkan Bu Maisya Pidgetrell OTSK POS silakan Terima kasih Selamat pagi Pak Satria maaf saya tadi agak ketinggalan mungkin kan ini ada persyaratan terkait mereka-mereka yang akan diajukan untuk ujian kompetensi lagi kedengeran gak Pak? kedengeran ada persyaratan tadi ya di PPT yang dijelaskan berarti kan berarti nanti analis kepegawaian atau fungsional yang berbenang untuk melihat diberikan akses untuk melihat data masing-masing nilai nilai pegawai itu berarti kan tidak tidak pengusulan dari masing-masing pegawai itu sendiri untuk ikut untuk ikut ujian kompetensi lagi kecuali mungkin mereka JF-JF yang akan atau PFM yang akan mengajukan untuk naik pangkat atau naik jabatan berarti kan kalau yang mengajukan hukum ini artinya berarti nanti kita memetakan dulu gitu ya Pak ya siapa yang menjadi prioritas sesuai dengan persyaratan yang tadi disebutkan yang diusulkan untuk untuk mengikuti ujian penilaian kompetensi ini kemudian terkait jadwal Pak kalau jadwal pelaksanaannya itu apakah bisa mengajukan kapan saja atau memang mengikuti jadwal yang nanti disare oleh PPSDM terkait penilaian kompetensi itu Pak terima kasih terima kasih Mbak Maisa jadi untuk yang pusat untuk yang pusat nanti kami akan jadwalkan tanggalnya gitu ya ini juga tadi terima kasih Mas Tri jadi untuk mengangkat yang bagaimana kalau untuk reaksesmen yang pusat jadi yang pusat nanti akan kami apa namanya kami akan sortir yang 2019 dan juga yang nilainya di bawah 78 itu akan kami sortir untuk kami petakan jadi nanti silahkan bisa memilih orang-orang tersebut misalnya si A sampai si F itu ada nanti si A misalnya di batch 1 si F batch 2 atau si batch 3 nanti silahkan itu yang kami minta bantuan dari teman-teman anpaknya atau pengelola kepegawin untuk mengawal kenapa kami tidak langsung menempatkan A di batch ini B di batch ini saya pengen juga kami pengen juga teman-teman antepun bisa punya andil di situ yang di pusat punya andil di situ biar kita bisa saling memiliki bahwa kegiatan ini bukan hanya kegiatan PPSDM tapi kegiatan badan kalau yang bersangkutan ngerasa nilainya kurang dan ngerasa butuh masalahnya lagi mengajar ini kita ikut tapi kalau enggak ya sudah itu nanti kami akan laporkan kita akan melakukan kita bawa surat setiap pasir tahun bahwa kami sudah melakukan dan yang tidak terlibat dengan alasan apa nanti kita akan sampaikan seperti ini jadi untuk yang kita kalau bisa kita lebih bisa apa ya kegiatan ini jadi milik bersama jadi bukan hanya miliknya PPSDM tapi juga milik bersama karena kita sudah ada indeks profesional jadi kalau ingin memperbaiki indeks profesional ASN itu ya nanti harus ada update data kompensi pastinya itu Mbak Maizan nanti akan kita bantu kok jadi nanti matriksnya kita akan buat ya kita akan buat yang khususus pusat yang kita akan sampaikan ke seluruh unit pusat jadi nanti seluruh unit pusat akan mengetahui oh dari unit rek ot itu ini dan nilainya yang kurang tapi kami tidak menyebutkan nilai nilai angkanya berapa enggak kami langsung menyampaikan assessment itu saja supaya tidak tidak membuat nanti yang bersangkutan wah nilai jadi apa ya jadi komunitas publik nilai-nilainya jadi hanya ini re-assessment ini untuk perbaikan seperti itu itu sebenarnya sudah kami lakukan di bulan September kalau enggak salah untuk re-assessment dalam rangka perbaikan nilai jadi setahun kenapa uji kompetensi manajerial itu setahun tidak 3 bulan tidak 6 bulan karena kompetensi manajerial itu lebih lebih apa namanya meskipun soft skill ya tapi untuk menutupi game itu lebih panjang enggak ada yang jadi kalau dia pengambilan keputusan yang masih di level 2 padahal dia harusnya di level 4 jadi harus diberikan penugasan ya meskipun dalam pengambilan keputusan dia tidak mengambil keputusan secara real enggak tapi dia membuat kajian membuat evaluasi membuat mitigasi yang seharusnya itu ada di level 4 karena kalau pengambil keputusan kalau di PNS tetap struktural tapi untuk untuk membantu struktural mengambil keputusan itu kan seharusnya disiapkan lab FM media itu harapannya jadi kenapa butuh setahun karena di situ ada prosesnya jadi enggak pelatihan arahnya penugasan kalau pelatihan nah saya apresiasi terima kasih Kupang kalau ada yang dari Balai Pem Kupang salah satu pesertanya itu mengirimkan surat dengan tanda pangan kepala balenya bahwa dia harus mendapatkan penugasan supaya dia bisa naik penjaga itu saya apresiasi banget gitu saya lupa namanya siapa PFM dia enggak lulus di batch 3 atau batch 2 kemarin lalu dia membuat surat dengan ada komitmen dari pimpinan unitnya bahwa dia akan ditugaskan agar bisa mencapai di level tersebut nah arahnya ke depannya seperti itu yang untuk PFM media jadi pimpinan unit itu harus mengawal benar atau pengembangannya karena media itu akan diselia oleh pimpinan unit apalagi nanti semua banyak kan media sekarang full sekarang banyak besar ya pimpinan unit kerja jadi bukan struktural di bawahnya lagi bukan kapal peru bukan ini pimpinan unit kerja jadi arahnya kesana sih kita dari mana gitu Mbak Maisa mudah-mudahan bisa cukup membantu jawaban dari saya dari Palangkaraya selanjutnya dari Ibu Leni dan di Palangkaraya silakan Ibu yang pertama tadi terkait untuk beberapa pegawai yang tidak mengikuti di batch bersakutan atau di waktu yang bersakutan terkait di triwulan 3 ya Mas Satria ya untuk teknik kelaksanaannya atau seperti biasa dari kepegawaian yang melaporkan atau sudah otomatis akan terikor bahwa pegawai yang tidak mengikuti di situ siapa panggilan di triwulan 3 mungkin itu yang pertama yang kedua tadi saya membaca terkait surat untuk konsen itu ada pegawai yang memang tidak mengikuti puner akibah ma'er terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Aku cek di sini aja lah. Di diagram ya, di situ ada yang memang kompeten, kurang kompeten, cukup kompeten. Jadi terbaca antara beberapa tanggung mereka ikutin. Jadi pas kita masukin tuh agak susah. Tapi setelah itu sih memang untungnya ada dibuka untuk setiap pesidawai. Mungkin ke depannya untuk IPASN itu seperti apa pengisian kompetensinya. Terima kasih Mas Atria sementara itu dulu. Terima kasih. Oke, ini terlalu pertanyaannya ada empat ya. Saya izin nge-test dulu. Baik, terima kasih Mbak Neni. Pertanyaannya cukup banyak ya. Yang pertama saya jawab. Nah, terkait dengan pegawai yang sudah mengikuti pemetaan kompetensi dan nilainya dalam kategori cukup optimal ya, di minimal 78 atau di atas 78, tidak perlu mengikuti reassessment. Nah, kecuali dia nilainya di tahun 2019. Kalau di tahun 2020, dengan catatan tadi dia punya posisi baru. Misalnya posisi baru itu terkait dengan misalnya, saya sebelumnya waktu diuji itu PFM pertama. Nah, tahun 2021 saya diangkat jadi PFM muda. Nah, itu berarti nanti perlu kita petakan dengan jabatan yang baru. Minimal jabatan yang barunya sudah dihubungi selama 6 bulan. Jadi, harapannya kita bisa memetakan manajerasi sosial kultural di jabatan yang baru tersebut. Yang selanjutnya terkait dengan talent pool. Nah, kalau talent pool yang bersantar sudah ada data nilainya, kalau bisa itu sebenarnya talent pool itu kalau nggak salah dulu dengan Biro SDM, dia bukan yang baru ya, bukan yang baru di 4 tahun ya, kalau bisa di atas 5 tahun itu yang talent pool yang diusulkan. Kenapa kami membatasi 20% gitu ya, karena pertama, kalau semua, ini ada kecenderungan ya, pimpinan dunia itu ngerasa semuanya pegawainya itu bagus, lalu semua di talent pool kan. Yakin, misalnya Palangkaraya ada di 80, 60 di talent pool kan. Berarti 60 itu dong yang akan berkompetisi nantinya ya, berkompetisi. Untuk misalnya menjadi kalau A, atau menjadi kalau A dimanapun ya, atau menjadi kabak PU, atau menjadi subkoordinator-koordinator, kok 60 itu ya. Itu kenapa kami membatasi 20%? Itu 20% pun itu sudah sama dengan subkoordinator-koordinator. Jadi, ada yang memang, nah ini yang perlu dicermati, mohon juga disampaikan ke pimpinan unit, ada kok yang memang punya bakat untuk menjadi struktural, ada kok yang memang dia bagus kinerjanya, tapi memang dia sebagai ekspert, bukan sebagai struktural. Jadi, kadang ada orang yang bagus ketika dia teknis, tapi pas ditempatkan struktural, dia nggak perform. Nah, ini juga yang harus, yang tadi saya sampaikan. Jadi, itu harus dicermati dalam pengusulan sebagai, apa namanya, talent pool. Jadi, nanti ketika data talent pool yang kami submit ke Biro SDM, ke aplikasi talenta, itu benar-benar orang yang memang punya minat gitu ya, punya minat dan pimpinan itu tahu bahwa, oh ini dia punya minat dan punya bakat untuk menjadi struktural. Minimal jadi ketua tim. Karena kembali lagi, jangan sampai hanya dari kinerjanya. Kinerja bagus, di lab dia bagus, ternyata dia di, nanti diangkat menjadi, kalau kah, bayangkan, kalau misalnya kalau kah, ngurusin anggaran, ngurusin SDM, jadi, kasihan juga sama yang bersangkutan nanti misalnya. Jadi, ada hal-hal yang memang harus dipertimbangkan. Nah, ini juga sebenarnya disurat di Palangkaraya dan Semarang, sudah disampaikan, ada, apa ya, kebijakan dari pimpinan unit, untuk menentukan siapa yang menjadi talent pool, salon talent pool. Itu ada di, keputusan Badan POM, keputusan Kepala Badan POM, tahun 2019, yang suratnya sudah ada di lampiran surat, untuk Palangkaraya dan juga Semarang. Nah, untuk balai yang lain, atau unit kerja yang lain, ada di Kepka BEPOM. Nanti, saya akan share di link chat ini, untuk SK-nya. Jadi, acuan untuk talent pool seperti apa. Oke, apa ada yang belum terjawab? Mbak Lema? Kalau kan itu ada 20% untuk talent pool, yang apakah itu termasuk balai dengan lokat, atau 20% balai, 20% lokat gitu. Apa memang seperti itu? Atau, memang, dari semua pegawai, jadi kan, belum tentu 20% ya lokat gitu ya. Tapi, Mas Tunis, 20% itu memang, secara keseluruhan dengan lokat gitu ya. Jadi, keseluruhan dengan lokat. Keseluruhan dengan lokat, di luar, di luar Kaloka. Nanti, Kaloka itu pasti akan di asesmen oleh pihak ketiga. Jadi, Jabatan Kaloka, kemudian Kabak PU, yang struktural, murni, struktural murni gitu ya, itu akan di ases oleh pihak ketiga. Nanti, untuk, kayak gini, kalau 20% lokat, lokat itu misalnya ada 12, 20%-nya, itu masih, kadang masih baru-baru ya, angkatan 2020, nanti dimasihkan seperti itu. Jadi, kadang sama-sama Biro SDM pun itu, oh, tidak memenuhi syarat minimal, minimal menduduki jabatan gitu ya. Misalnya, aku baru 3 tahun, sudah gugur duluan. Cuma, kembali lagi, teman-teman lokat itu, untuk kompetensi manajerialnya, kenapa lebih cepat berkembangnya, dibandingkan teman-teman di pusat, ataupun teman-teman di balai, karena mereka terjun langsung, menjadi, kayak dipaksa keadaan ya, dewasa dini lah, kalau bahasanya saya bilang, dewasa dini. Dia jadi ketua tim di KIE, kadang juga dia ternyata, di pemeriksaan juga iya gitu, jadi semuanya, jadi kompetensi itu tergali dengan, penugasan yang ada, berkembang dengan penugasan yang ada. Jadi, ibarat berenang itu, mereka nggak diajari teori, tapi langsung didorong, mereka berenang dengan kebiasaan. Itu kompetensi ini cepat berkembang sih, teman-teman lokat memang, kalau untuk manajerial sosial futural. Begitu, mbak Leni mudah-mudahan sudah cukup menjawab, dan jadi informasi bagi balai yang lain. Sama untuk feedback ya, sama untuk feedback, pemeriksaan, kami juga akan, memberikan feedback kok, jadi kalau yang nanti, permintaan unit kerja, Jakarta itu minta bersurat, kami akan setiarkan waktu gitu ya, entah itu daring, ataupun noring, kemudian ada feedback di setiap akhir TW. Jadi, seperti coaching klinik, nanti, PT SDN, akan membuka pendaftaran. Jadi, kami asesor-asesor, itu akan, siapa nih yang, mendaftar, oh ada 20 orang, dari berbagai unit kerja ya, kita akan terjunkan, itu beberapa asesor, untuk mendampingi. Jadi, hasil penilaian kompetensi pun ini, kami rasa, pegawai berhak tahu, pegawai berhak, kiri-kiri, ke depannya itu seperti apa, itu butuh pendampingan, dan, asesor yang akan melakukan pendampingan tersebut. Nanti kami, waktu permintaan kepalangkaraya juga, kalau memang ada waktu, kami akan, akan sampaikan juga feedback, baik secara klasikal, ataupun individual. Cuma, kembali lagi, kalau individual, dilihat dulu, mesti jadwalnya, apakah memungkinkan, kalau bisa memungkinkan individual, kami akan terbuka untuk individual. Seperti itu. ya, terima kasih. Sek, untuk yang data, yang data nanti pindah ke tribulan 3, karena tidak mengikuti, karena dinas dan sebagainya di Januari ini, berarti itu sudah otomatis by system, terbaca di PPSDM ya? Ya, nanti kami punya database-nya, kami database-nya, yang memang di target tanggal 2022 ini, yang tidak ikut, ya kami di TW3 atau TW4, kami akses. Jadi, ya. terima kasih Bu Leni, atas pertanyaannya, selanjutnya, sebelum kita lanjut, ke pertanyaan yang di chat, Pak Satria, ada satu pertanyaan lagi, mungkin dari Bu Diana, dari Lekatum, di Jember, untuk BB Pembangsa Marindah, dan Bu Fajar, mungkin, kalau misalkan masih ada waktu, dipersilahkan, setelah ini. Oke, baik Bu Diana, dipersilahkan Bu. Baik, Mbak, terima kasih, selamat siang sebelumnya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, benar sekali Mbak, mengenangkati, pernyataan dari Pak Satria tadi, bahwa, pendilian yang dilakukan, dalam renggungan waktu, 2019 sampai, 2022 itu, gapnya memang sangat besar sekali, karena memang baru, akhir-akhir ini, kita gak aware, dengan, hasil pemilihan itu, sebelumnya kita, yaudah, mau ujian kompetensi, karena, masih, dengan rutinitas, yaudah, berangkat saja, jadi, ibaratnya kita, pergi perang, tanpa membawa senjata, jadi, memang, terlihat sekali, dan itu, saya juga merasakan, karena saya, ikut ujian kompetensi, jadi, saya baru, di bidang lain, yang memang, nilainya, ambur adu, dan itu, ya, baiknya, kalau sekarang, ada feedback, ya Pak, kalau dulu, kita, gak tahu, dan gak mau, itu nilainya, sebenarnya, untuk apa, kita pikir, yaudah, seperti itu, kita gak follow up, tapi, alhamdulillah, untuk, kedepannya ini, sudah, sudah ada, fasilitas, untuk feedbacknya, ya Pak, terima kasih, saya apresiasi, kembali, saya apresiasi, dari, DPSDN, untuk hal tersebut, untuk pertanyaannya, Pak, ini mungkin, lebih bersifat, agis ya, untuk, penilaian, pemetaan kompetensi, nantinya, yang akan, dilakukan, karena, saya ikutkan, 2019, berarti, saya juga, akan mengikuti, insya Allah, tahun ini, nah, untuk penilaian ini, kita sudah diberiki, sehingga, Pak Satria, tadi, cuman, kan, ini, nantinya, pas waktu, kegiatan, penilaian, pasti, akan ada, faktor, lak, dan, psikologis, ya Pak, misal, ini nanti, kita bicara, yang terburuk, nilainya, tidak memenuhi syarat, nah, nanti, kira-kira, apa yang harus dilakukan, oleh yang bersyambutan, Pak, untuk, apakah ada semacam, remedial, atau, coaching, atau, seperti apa, mungkin, itu saja Pak, Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, silahkan, Pak Satria, Terima kasih, Ibu Diana, atas apresiasinya, dan juga, sebenarnya, ini, kami adalah, menindaklanjuti, sih, kami mengevaluasi, banyak, keluhan, ataupun, tanggapan, dari, pegawai, jadi, enak, apa namanya, hasil, kita nih, dites terus, tapi, kita gak pernah tahu, kita dites terus, tapi, nanti, hasilnya buat apa, itu, itu yang, apa ya, yang, menyentil kami, yang menyentil kami, untuk kita melakukan perbaikan, continuous improvement, itu tiap, tiap tahun, kami harapkan selalu ada, dan kami butuh masukan dari, Bapak Ibu, gitu ya, nah, harapannya memang, ke depan, gitu ya, kebutuhan, assessment kompetensi ini, menjadi kebutuhan yang memang, salah satu kebutuhan yang penting, bagi pegawai, jadi, pegawai itu sebenarnya punya hak, untuk, pertama, dinilai kompetensinya, dikembangkan kompetensinya, gitu ya, itu punya hak, dan itu sudah diatur, diundang-undang ASM, secara jelas itu, secara, eksplisif, malah, jadi sudah jelas tertuang di situ, jadi, itu kami hanya menyampaikan data, dan monggo data itu dimanfaatkan, nah, manfaatnya seperti apa, dimanfaatkan seperti apa, butuh feedback dari kami, kami akan daping, gitu ya, kemudian, nanti tindak lanjutnya seperti apa, oh, tindak lanjutnya nanti, bisa membuat IDP, Individual Development Plan, jadi, ada kesepakatan, jadi, ada janji diri, gitu ya, ada pasal integritas dari, masing-masing pegawai, oke, nanti saya akan melaksanakan ini, dan itu minta kepimpinan, Bu, Pak, gitu ya, berdasarkan, hasil penilaian kompetensi, gap saya di sini, itu atas saran, dari hasil penilaian tersebut, untuk penugasan, saya seperti ini, dikasih penugasan, ataupun, untuk coaching, ataupun mentoring, coaching mentoring terkait dengan penugasan, kalau untuk pelatihan itu, arahnya seperti ini, untuk saya sendiri, saya seharusnya seperti ini, jadi, mohon bantuan, atau kebijakan Bapak Ibu, untuk, apa namanya, bisa menyetujui, Individual Development, yang coba saya susun, arahnya ke sana, gitu ya, jadi, kembali lagi, bahwa pengembangan kompetensi itu, tidak melulus soal pelatihan, tadi yang saya sampaikan di awal, untuk uji kompetensi, untuk supaya saya bisa lulus, di tahun depan, kira-kira saya harus pelatihan apa, enggak, enggak ada, kalau, kalau untuk pelatihan, pelatihan itu, enggak ada yang instan, langsung, karena kompetensi, enggak ada, enggak ada kompetensi, jadi, seharusnya penugasan, seperti yang saya sampaikan, kenapa, manager sosial, itu waktu satu tahun, karena harapannya, dalam satu tahun itu, ada kompetensi-kompetensi, yang bisa dipenuhi, karena kan, kita punya sembilan kompetensi, enggak mungkin, enggak mungkin, di satu bulan, satu kompetensi, enggak mungkin, gitu ya, jadi, ada proses pembelajaran, jadi, yang bersangkutan, atau pegawai tersebut, bisa, oh ini, saya ditugaskan, menjadi anggota, tim POPJA, RBSDM, kira-kira, apa sih, yang bisa saya lakukan, supaya saya bisa, mengembangkan kompetensinya, kalau saya, ini, saya langsung jujur aja, di forum ini, gitu ya, saya kan level 3 ya, saya level 3 muda, nah, di jajah kompetensi, di level 3 muda itu, di pengembangan diri, dan orang lain, ada satu indikator, gimana, memberikan tugas, yang menantang, dan melakukan, umpan balik, dari hasil, pekerjaan, itu, tahun kemarin, saya coba lakukan, kan saya sebagai, subordinator, saat ini masih dikasih, amanah sebagai, subordinator, saya lakukan, oh tugas menantang, seperti apa, oh tugas menantang, itu bukan tugas, yang terkait, TUPOC-T, ada sesuatu yang lain, di luar TUPOC-T, nah, kita feedback, kita feedback, itu hasil dari, apa namanya, dari hasil evaluasi, evaluasi dari, pekerjaan tim kita, oh kamu, ini loh kurangnya, nanti bisa lebih cepat, seperti ini, seperti ini, atau kita sampaikan, oh kalau melakukan, pekerjaan ini, ini loh, kurang lebih yang harus dipersiapkan, karena akan ada, tidak ada resikonya, seperti A, B, C, D, nah, itu saya coba terapkan, kenapa, saya merasa nilai, PDOL saya masih kecil, seharusnya saya, dulu kan, saya dinilai di, S4, level 2, nah, karena penyetaraan, saya jadi level 3, otomatis kan, ada hal yang saya kembangkan, gitu, itu, jadi, nggak harus melulu, kita pelatihan, enggak, tapi, nah, di sesi feedback itulah, nanti, Bapak Ibu bisa berdiskusi, kita konsultasi, dengan, dengan, dengan asesor, kira-kira saya harus mengingatkan, seperti apa ya, ini gimana ya, implementasinya ya, nanti, kalau dalam pekerjaan, kira-kira seperti apa, Bapak Ibu, nanti akan dibantu oleh asesornya, seperti itu, makanya saya sampaikan, untuk media berat, untuk media itu berat, bukan, kami tidak mau meluluskan, bukan, tapi memang levelnya di level 4, gitu ya, level 4 itu setara dengan, eselon 2, jadi, memang tulis yang kami gunakan, masih menggunakan tulis yang, setara eselon 2, jadi, memang berat, jadi Bapak Ibu, yang nanti punya rencana, untuk naik, menjadi fungsional media, silahkan mulai dari sekarang, dipersiapkan, pemenuhan indikator kompetensi, di level media seperti apa, di situ, minimal kalau dia, nggak bisa ngambil keputusan, dengan mengambil resiko, dia membuat kajian, atau dia harus berubah, berubah berlakunya, oh ya, yang selama ini saya, lebih kesannya, business as usual, bekerja sesuai dengan penugasan saja, tapi ke depannya, nggak bisa seperti itu, kalau mau meningkatkan kompetensi, harus ada tangan-tangan lebih, karena kita dibayar lebih, untuk jabatan tersebut, gitu lah, ini yang harus kita, apa ya, kita coba, coba mulai kembangkan, di ASN Badan POM, gitu,